Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas murid menyertai dia dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit selalu menyertai dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Mahdalena yang telah dibebaskan dari tujuh setan, Yohana istri Kusa pendahara Herodes, Susana dan masih banyak yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. 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 Tuhan Karena ku tak membawa apapun juga, saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya itu ya. Saatku kembali ke surga. Inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba. Yang mau taatkan setia padamu Bapak. Kemanapun ku. Hati yang menyembah. Dalam dan kelarah. Sampai selamanya. Terima kasih. Saya tidak pun tak dulu tiba-tiba ingat. Nyanyi aja. Baiklah saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Para biarawan, biarawati, suster, bruder itu. Dan imam biarawan itu mengikrarkan kaul. Tiga kaul. Kaul sederhana. Kaul taat dan kaul seliban. Demikian juga romo-romo projok. Mengucapkan tiga janji. Ini semua entah kaul, entah janji itu disebut. Tiga nasihat injili. Mari kita perhatikan. Disebutnya tiga nasihat injili. Siapa yang mempunyai injil? Yoramung romo karu buder suster. Gitu? Yang punya injil itu gereja. Dan kita semua yang mengimani Tuhan Yesus. Jadi, rupa-rupanya pengenalan atau ajakan untuk menghidupi semangat. Di antaranya adalah yang tersebut dalam bacaan pertama dan ketiga. Kesedernahanaan hidup dan mempersembahkan itu pada Allah. Adalah penting untuk setiap orang. Amin. Mari kita lihat. Nasihat Paulus kepada Timotius. Sudara terkasih, ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika ada orang yang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut ajaran sehat. Yakni ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan iman kita. Dialah orang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Seringkali kita itu membuat reason. Membuat alasan untuk pembenaran diri. Akan apa yang sedang kita lakukan. Apa yang kita yakini sebagai benar. Walaupun seringkali itu berbeda. Dengan prinsip-prinsip pokok keutamaan Kristiani. Mungkin ada kemudian. Apa yang menurut prinsip keutamaan Kristiani? Kau ini ngomong dadio menungso sing lumrah. Lumrah lho. Sederhana sekali lho. Orang kita itu dadio menungso sing lumrah. Lumrah itu apa sih? Kalau kamu mencuri itu tidak lumrah. Kalau kamu membenci karena kamu merasa benar dan orang lain adalah salah. Itu tidak lumrah. Benar enggak? Kalau karena saya merasa sudah disucikan orang. Kemudian orang menyinggol. Saya lalu tiap begini tidak lumrah. Benar enggak? Jadi nilai-nilai Kristiani itu nilai-nilai yang sangat lumrah secara manusiawi. Dan hari ini tentu saja ada banyak aspek. Tetapi hari ini adalah soal kepemilikan. Soal harta bunda. Baik bacaan pertama maupun bacaan yang kedua. Karena diceritakan di sana. Aku cari dulu ya. Sebab kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini. Kuta membawa apapun juga itu kan. Dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan pakaian cukup lah. Tetapi mereka yang inginkan ya terjatuh pada pencobaan. Kepada jerat dan berbagi nafsu yang hampa yang mencelakakan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Dan seterusnya. Nah saudari-saudara. Saya tadi sepanjang jalan berpikir. Apa duit kira perlu ya? Duit perlu ya. Setiap orang bekerja untuk mendapatkan uang. Tetapi ketika Anda merasa mongkok dan mantep. Karena harus di duit. Keleru. Dan tidak bahagia di sana. Karena rupa-rupanya uang itu menjadi sarana. Kepemilikan itu menjadi sarana. Supaya nama Allah semakin dimuliakan. Supaya hidupku menjadi berkat. Maka jangan pernah mengatakan. Wes cukup. Aku rarap ngopo-ngopo tak nganggur. Ojo. Ya kan? Aku yang di kesempatan di pulang. Tetap ku di ngopo-ngopo. Supaya ureputan semakin menjadi berkat. Amin? Kita harus sejahtera. Dan kita bekerja keras untuk meraih kesejahteraan itu. Tetapi rupa-rupanya firman hari ini mengajak kita tidak untuk berhenti pada kesejahteraan diri. Tetapi supaya menjadi berkat yang dibagikan untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh para wanita. Yang mengalami Yesus dalam hidupnya dalam Injil hari ini. Dan kemudian karena mengalami Yesus. Kemudian mereka mempersembahkan hidup mereka. Bahkan apa yang mereka miliki. Supaya semua pekerjaan Allah. Jembarakan keraton dalam Gusti itu semakin lancar. Maka juga aspek lain adalah. Tidak ada kepemilikan rupa-rupanya yang sangat mutra. Ikinggon kurang togu wong liyo. Ya karena itu kelekatan. Nah diantaranya juga dilatih. Orang mesti berhasil latihan kuih. Para romo, para frater, para suster itu dilatih untuk lepas bebas. Tidak lekat dari apa yang menjadi milik. Tentu saja ini juga semangat setiap pribadi. Untuk sungguh-sungguh mensyukuri apa yang dimiliki. Dan ini semua dari Allah. Dan kalau mungkin aku juga ingin tetap punya aspek persembahan pada Allah. Di dalam hidup ini. Dan itu adalah pesan hari ini. Amin.